Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Emerau ini memiliki keterbatasan fasilitas dalam melayani warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Puskesmas ini berdiri di lahan bekas Pusat Kesehatan Masyarakat AB yang telah pindah ke Tanah Hitam dan hanya melakukan pelayanan untuk satu kelurahan saja. Salah satu Puskesmas yang terletak di Distrik AB Pura ini hanya melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat sebab belum memiliki anggaran operasional sendiri. Puskesmas ini juga tidak melayani program vaksinasi dan obat-obatan yang hendak diberikan kepada warga yang sakit pun sangat terbatas. Puskesmas ini tidak melakukan pelayanan dasar saja, karena dia baru, dia kepecahan dari AB. Oh iya. Jadi itu bisa saja. Sebelumnya, kok tadi kami dulu itu sudah terhita. Iya sih, betul-betul. Saya juga baru tahu soalnya. Ini bukannya burulah, ini sudah dipecah toh. Makanya kayak ini, ya begini sederhana saja. Hanya pemeriksaan malaria saja yang bisa dilakukan. Di sini? Oh, pemeriksaan malaria dan yang... Dengan memperhatikan kondisi Puskesmas MREU, diharapkan pemerintah dapat menaruh perhatian untuk semua pelayanan kesehatan agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Dari Kota Jipropapua, Julieta Malonggehe, JETV, mengabarkan. Dari Kota Jipropapua, Julieta Malonggehe, JETV-20. Bro.